hai oke ketemu lagi wah enak jadi kita teruskan masalah TTS dan TSS sekarang kita bahas masalah perbedaannya perbedaannya ya perbedaan utama antara TTS dan TSS adalah bahwa TTS mengukur kandungan zat terlalu dalam air sedangkan TSS mengukur kandungan padatan tersuspensi dalam air kedua parameter itu penting ya untuk diukur dalam pengukuran kualitas air karena dapat memberikan informasi tentang kondisi perairan dan dampaknya pada kehidupan manusia dan lingkungan air kalau di kolam tenang ikan ya ada lagi satu ada dua part lagi yang memengaruhi di dalam air jadi selain TTS dan TSS itulah ada lagi namanya MTU oke jadi ini kan tak dikasih penjelasan juga masalah MTU ini 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 jarang dibahas masalah MTU tapi sebenarnya mudah terlihat jadi mudah terlihat karena MTU itu adalah meopelometrik turbidity unit merupakan ukuran kekeruhan atau jumlah partikel yang menyebabkan menyebabkan cahaya tersebar MTU dapat diukur dengan menggunakan alat ukur turbidity meter alatnya seperti ini nilai MTU yang tinggi menunjukkan bahwa air tidak jernih karena banyak partikel yang mengganggu penyebaran cahaya dan mengurangi kejernian air nah kekurangan eh kejernian air kekurangan kejernian air ini dapat mengepengaruhi fungsi air wah fungsi air seperti penggunaan air untuk keperluan minum peranian dan industri serta ikan ya fungsi air fungsi air apakah fungsi air itu buat koi wah kalau ada yang tahu silahkan komen dibawah oke kita ketemu lagi besok kita teruskan nanti ada satu lagi namanya BOD kita bahas besok joss 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 Terima kasih.